Apakah Anda masih menyimpan uang lama yang sudah tidak berlaku? Ini adalah uang kertas atau koin kuno yang sudah tidak dapat digunakan untuk transaksi. Jika kalian memiliki uang kuno seperti ini, kalian bisa menukarkan menjadi uang tunai baru ke bank terdekat. Berikut 6 syarat cara menukar koin kuno menjadi uang tunai di bank. Pada tahun 2023, cara menukar koin kuno ke uang tunai di bank tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar menukar koin kuno menjadi lebih mudah. 1. Periksa keaselian koin Pastikan koin kuno yang Anda miliki adalah asli dan bukan koin palsu. Jika Anda ragu, sebaiknya konsultasikan kepada ahli numismatik untuk memverifikasi keaseliannya. 2. Pisahkan dan bersihkan Bersihkan koin dari debu dan kotoran ringan dengan hati-hati. Hindari membersihkan koin dengan bahan kimia atau benda tajam, karena dapat merusak nilai koleksi. Lalu, pisahkan koin berdasarkan nominal dan jenisnya. 3. Batas jumlah penukaran Beberapa bank memiliki batas jumlah penukaran dalam satu kali transaksi. Pastikan Anda memahami batas jumlah penukaran uang lama kalian yang berlaku di bank. Jika jumlah uang kuno yang Anda miliki melebihi batas tersebut, Anda mungkin perlu menukarkannya dalam beberapa transaksi terpisah. 4. Gunakan kantong Beberapa bank menyediakan kantong khusus koin untuk memudahkan proses menukarkan koin. Oleh sebab itu, bawalah koin dalam kantong khusus koin, agar lebih mudah bagi petugas bank dalam menghitung dan memproses koin kuno yang Anda tukarkan. 5. Kunjungi cabang terdekat Sebelum langsung menukarkan, pastikan bank tersebut menerima penukaran uang lama atau koin kuno. Beberapa bank mungkin memiliki kebijakan khusus terkait menukar koin kuno, jati sebaiknya Anda memastikan hal ini terlebih dahulu. 6. Bersabar dan cuan Petugas bank mungkin memerlukan waktu untuk menghitung jumlah koin dan memproses transaksi dengan benar. Jika uang lama kalian memiliki syarat dan kriteria yang sudah ditentukan oleh bank, sudah dipastikan Anda akan menerima uang tunai baru yang bisa digunakan untuk berbelanja. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan, Anda dapat menukar koin kuno dengan lebih mudah dan lancar di bank pada tahun 2023. 2023 hingga ke 2024. Dan itulah 6 cara menukar koin kuno atau uang lama Anda yang sudah tidak berlaku ke bank. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.